Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya di channel AZHMH dimana pada video kali ini kita bakal membahas tentang kekuatan militer Indonesia pernah menjadi terkuat di Asia wow nah sahabatku sekalian Indonesia ternyata pernah memiliki kekuatan yang menakutkan di kawasan Asia dimana kekuatan militer ini mampu memaksa Belanda angkat kaki dari Papua ataupun Irian Barat saat itu dimana keperkasaan kekuatan militer Indonesia kala itu tak lepas dari bantuan Uni Soviet saat Soekarno melancarkan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat ataupun Irian artinya ikut Republik Indonesia Anti-Nederland dari cengkraman Belanda dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno pada tahun 1966 dimana Uni Soviet telah memasuk Indonesia dengan satu penjelajah 14 perusahaan, 8 patroli anti kapal selam, 20 rudal, beberapa torpedo bermotor dan meriam serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter dan juga pesawat pengebom satu aliswisda yang paling menonjol kapal perang kebanggaan Presiden Soekarno ataupun Bung Karno yaitu bernama KRI Irian 201 yang memiliki angkatan laut RI ataupun ALRI ataupun TNI angkatan laut saat itu sebagai kapal perang terbesar tipe penjelajah ringan ataupun light cruiser yang pernah dimiliki oleh Indonesia yaitu KRI Irian memang sangat istimewa jika konflik Indonesia-Belanda berkembang menjadi perang terbuka maka tugas dari KRI Irian adalah sebagai penyimbang bagi armada laut Belanda yang telah digelar di perairan Irian sebelum diserahkan kepada ALRI, KRI Irian bernama Orzon Nikize yang tergabung dalam armada laut Baltik dan mulai dinas aktif pada tanggal 30 Juni 1952 dunia internasional mengenal kapal buatan Uni Soviet ataupun Rusia ini sebagai kelas Ferdorf dan dibuat sebanyak 14 buah saja di dunia ini sebagai kapal perang yang diproduksi ketika perang dingin sedang berlangsung Orzon Nikize merupakan pengembangan dari penjelajah ringan kelas Kampayefi yang ukurannya kemudian diperbesar dan lebih disempurnakan lagi sementara sistem persenjataannya masih sama tapi kapasitas tangki bahan bakarnya diperbesar sehingga jarak tempuhnya semakin jauh sebagai tenaga penggeraknya adalah mesin turbin uap tipe TB72 sebanyak 2 buah dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 122 ribu tenaga kuda serta dapat menggerakkan kapal dengan kecepatan maksimum 32,5 knot ya sebagai penjelajah konvensional dimana Carrie Irian bernomor lambung 201 memang tidak dilengkapi rudal tapi dengan 4 kubah kanon yang masing-masing berisi 3 buah laras berukuran 12,5 cm tipe 57 tentunya bukan lawan yang ringan untuk kapal perang jenis frigat atau destroyer lainnya apalagi Carrie Irian masih dilengkapi sejumlah persenjataan tambahan berupa 12 kanon kaliber 10 cm 32 kanon kaliber 3,5 cm 4 triple gun kaliber 20 mm bahkan untuk melawan kapal selama Carrie Irian dilengkapi 10 tabung torpedo kaliber 5,33 mm dimana Carrie Irian sebenarnya sejak awal tidak dioperasikan tidak dipersiapkan untuk beroperasi di daerah tropis untuk itu sebelum diserahkan ke ALRI ataupun TNI Angkatan Laut saat itu rencananya akan dilakukan sejumlah modifikasi terhadap kapal itu tapi begitu mengetahui biayanya yang terlalu tinggi perubahan itu urung dilakukan namun mengingat kapal ini sejak awal didesain untuk daerah dingin maka ketika dibeli oleh Indonesia yang beri klaim tropis mau tidak mau ventilator kapal harus ditambah guys tujuannya guna menambah sirkulasi udara di dalam ruangan kapal dan untuk memenuhi kebutuhan teknis itu genset sebagai tenaga penggerak diganti menggunakan kapasitas yang lebih besar guys di luar Uni Soviet ternyata pengguna kapal kelas Seveldrov ini pada zaman itu tahun 1960-an hanyalah Indonesia saja dalam penjualan kapal kelas Seveldrov Uni Soviet memang sangat selektif dan berusaha keras agar pihak barat tidak mengetahui teknologi yang dimiliki oleh kapal ini oleh karenanya Uni Soviet berprinsip tidak akan pernah menjual kapal sebesar itu ke pihak luar selain kepada sahabat dekatnya yaitu Indonesia dimana Indonesia sebagai negara yang sedang berhubungan baik dengan Uni Soviet kala itu maka saat itu Indonesia tidak hanya membeli kapal perang atas air tapi juga sejumlah kapal selam yaitu kapal yang berlaga di bawah air nah sobatku sekalian kalian tahu tidak sih tepat pada tanggal 24 Januari tahun 1963 silam Orzo Nikize resmi bertugas di Indonesia dan diberi nama KRI Irian ataupun kependekan dari ikut Republik Indonesia Anti-Nederland dengan nomor lambung 201 dimana angka 2 di depan menunjukkan bahwa semakin kecil angkanya bobot dan ukurannya kapal ini semakin besar dilihat dari sejarah TNI Angkatan Laut ternyata baru pertama kali menggunakan nomor lambung berkepala 2 pada armada kapal perangnya dan sampai sekarang belum ada penggantinya pasalnya memang tidak pernah menggunakan kapal sekelas itu lagi dimana KRI Irian memiliki jumlah total anak buah kapal mencapai 1250 orang dengan komandan pertamanya kolonel Friswa KRI Irian langsung digunakan dalam operasi Trikora khususnya untuk mendukung operasi militer secara besar-besaran bertajuk operasi Jaya Wijaya kala itu dengan bobot yang luar biasa besar 16.640 ton dalam keadaan penuh awak kapal dan persenjataan maka selama mengoperasikannya tidak aneh jika terjadi kesalahan-kesalahan misalnya saja KRI Irian pernah bersenggolan dengan kapal selam yang akan menuju ke permukaan setelah kampanye militer pembebasan Irian Barat selesai pada tahun 1964 dimana KRI Irian mendapat perbaikan di galangan kapal Dalzavod Uni Soviet guys ketika melakukan perbaikan ada hal kecil yang menarik perhatian para teknisi Uni Soviet sewaktu melihat ruang yang tadinya digunakan untuk menyimpan pakaian sudah diubah menjadi tempat ibadah pada bulan Agustus di tahun yang sama perbaikan terhadap KRI Irian selesai dan siap dilayarkan menuju Indonesia dan perjalanan kembali ke Surabaya untuk menghindari segala kemungkinan buruk KRI Irian dikawal oleh sebuah destroyer milik Uni Soviet kala itu wow terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum